Intro Shalom Apa kabar? Ya berapa minggu yang lalu saya bawakan tema Jangan pernah takut Lalu sebelum kotbah hari ini Saya bawakan jangan pernah menyerah Tetap semangat Kenapa saudaraku? Kalau kita takut maka kita tidak punya kreativitas Kalau kita takut iman kita berhenti Sehingga kita tidak dapat melihat pekerjaan Allah yang luar biasa Nah kalau kita semangat Tuhan ada di dalamnya Maka yang namanya Apa namanya ya? Ide-ide Atau yang namanya roh kudus berkata dengan kita Maka kita akan pekah Maka kita akan melihat Karya-karya Allah Dalam kehidupan kita Nah bagaimana supaya kita tetap semangat? Yang akhirnya saya kesimpulkan Dari firman Tuhan mengatakan Kalau kita mau tetap semangat Jangan lupakan Segala kebaikan Tuhan Itu tema hari ini Ayo kita baca Dua tiga Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan Kita masuk firman Tuhan Kita baca ayat satu Sampai ayat dua terlebih dahulu Yuk kita baca rame-rame Dua tiga Dari Daud Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segera batinku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Daud Manusia biasa Seperti saudara dan saya Dia mengalami kesalahan Mungkin lebih fatal Daripada saudara dan saya Ya Sehingga Untuk memotivasi dirinya sendiri Daud mengerti kasih karunia Ya saya ulangi saudaraku Jadi kalau saudara mau Memotivasi lebih Lebih-lebih Nyata lagi dalam hidup saudara Saudara harus sama seperti Daud Jangan menuruti kondisi dan keadaan Oh keadaan cepi Kita lemas lemas Oh keadaan sakit Kita lemas lemas Daud mengatakan Pujilah Tuhan hai jiwaku Dia memotivasi dirinya sendiri Katakan Memotivasi dirinya sendiri Kalau saudara Memotivasi diri saudara sendiri Percayalah Ya Saya ini niru Daud Niru firman Tuhan Kelemahan banyak sekali Tetapi saya percaya Saudara dan saya mendapat kasih karunia Sehingga Saudara dapat kata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jangan lupakan Segala kebaikannya Pujilah dia di tempat yang kudus Saudaraku saudara Dan saya ini Orang-orang yang sudah dikuduskan Ya Saya ulangi Saudara Dikuduskan Bukan karena kekuatan saudara Tetapi karena Karya Tuhan di atas kayu salib Dia menyucikan Hidup saudara Dari segala dosa Yaitu dengan darah Tadi yang kita pujikan Darah Anak domba Allah Jadi jangan ada yang mengatakan Aduh Aku Keposik dosoku Tidak boleh Saudaraku Ya Karena saudara Kalau ngomong gitu Berarti saudara Mengenyek Kasih karunia Tuhan Ya Oke Kalau nanti Perjambungan kudus pun Kita selalu mengangkat cawan Ya Ini adalah perjanjian baru Yang dipetraikan oleh darahku Lalu saya sambung Kata-kata menterai Itu bukan kata-kata Biasa Itu kata-kata hukum Kalau saudara dalam perjanjian Dimanapun saudara berada Di atas menterai Itu tidak boleh dibatalkan Dan tidak boleh tarik kembali Berarti saudara adalah Orang yang sudah dikuduskan Berhak untuk masuk Di tempat yang kudus Berikan tepuk tangan yang banyak Buat Tuhan Nah Selanjutnya Ayat yang ketiga Ya cepat saja ya Dia yang mengampunnya Kesalahanmu terus Yang menyembuhkan Segala penyakitmu terus Dia yang menebus hidupmu Dari lubang kubur Yang memahkotai engkau Dengan kasih setia dan rahmat Dia yang memuaskan hasratmu Dengan kebaikan Sehingga masa mudamu Menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Kebaikan apakah Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kebaikan apa ya Banyak orang mengatakan Kebaikan apa ya Oh iya pak Saya diberkati rumah Buat puji Tuhan Buat puji Tuhan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Itu semuanya Segala dosa Kita Tidak ada manusia yang dapat Jawab Anak harimau Anak harimau Itu binantang buas Atau binantang Jina Binantang buas Sudah bisa nyokot Sudah bisa nyokot Saudara pasti binantang Itu binantang buas Ya Kalau dia nanti bertumbuh besar Sudah ngerti Atau sudah Ya akil balik Dia pasti Akan menjadi binantang buas Betul Nggak mungkin Nggak mungkin Namanya harimau Bagaimanapun juga Dia adalah binantang buas Nggak mungkin Dijinakan Iya apa iya Saudara Bisa enggak Harimau menjadi binantang jina Jawab Bisa enggak Masa bisa Caranya ya apa Dididik Dididik Jadi sirkus Begitu ada kesempatan Saudaraku Mau Gitu Saya mau sampaikan Dengan saudara Harimau Bisa menjadi Binantang jina Kalau ada kuasa Yang lebih Melampaui dia Demikian juga manusia Manusia sudah berdosa Kehilangan kemuliaan Nggak mungkin Manusia mencapai Allah Nggak mungkin Kejuali Ada kuasa di luar Dirinya Yang lebih berkuasa Untuk mengubah dia Menjadi Ciptaan yang baru Barang siapa dalam Kristus Ciptaan yang Baru Yang lama sudah Berlalu Sesungguhnya yang baru Waduh Saudara-saudara ini Punya Tuhan Yesus Sangat-sangat Sangat-sangat Aku bangga Memiliki Alas Sepertimu Amin Bangga sekali Orang lain Nggak ngerti Wah Masuk Tuhan Mungkin pendenteng Mati ini Nggak apa-apa Lulusan kamu Kita nggak perlu Marah Apa yang kau katakan Itu akan kamu terima Tapi aku tahu Dia mati buat saya Dia memberikan Penembusan dosa Coba saudara Baca Masmur 103 Ayat 10 Sampai Ayat yang ke-14 Yuk kita baca Cepat Atau Pelan-pelan Atau Seksama Dua Tiga Tidak dilakukannya Kepada kita Setimpal Dengan dosa kita Tidak Dibalasnya Kepada kita Setimpal Dengan kesalahan kita Kalau Tuhan itu Ngitung-ngitung Waduh Kita ini sudah Nggak jadi Manusia Saudaraku Sudah di dalam Teraka semua Saudaraku Kesalahan kita Banyak sekali Iri Itu dosa Mangkel Itu dosa Segala sesuatu Pelanggaran Dari firman Tuhan Itu dosa Sebab itu Perlu suruh tahu Firman Tuhan Lalu dikatakan Tetapi setinggi langit Di atas bumi Demikian Besarnya Kasih setianya Atas orang-orang Yang takut akan dia Terus Sejauh timur Dari barat Demikian Dijauhkannya Daripada kita Apa Segala Pelanggaran kita Terus Seperti Bapak Sayang kepada Anak-anaknya Demikian Tuhan Sayang kepada Orang-orang yang Takut akan dia Sebab Tuhan Tepuk tangan dulu Buat Tuhan Saudara Aduh Saudara Ayat ini aja Menunjukkan Kasih karunia Yang luar biasa Iya apa iya Saudara Sejauh Dari barat Engkau membuang Luar biasa Tidak ketemu Timur Barat Sana misalnya Timur Sana barat Saya nanti Loh sana Sana timur Sana barat Saya kesana lagi Itulah Yang Tuhan Kerjakan dalam hidup kita Beda Dengan manusia Manusia Kalau mengampuni Ijeeling Ngerti ya Saudara Singkat cerita Saya punya pengalaman Dengan istri saya Iya Rumah saya dulu Di kampung Ke Donong Kidul Gang 1 Nomor 62C Lalu Tuhan berkati rumah Di daerah Sinar Galaksi Wah Rumah besar Mewah 450 meter Nah Satu kali Tetangga Atau teman istri saya itu datang Ke rumah Iya Dia ketemu Sama istri saya Sama saya Ngomong gini Cik Lin Aku butuh duit Saya lupa berapa Awis Tak anggap Teman itu Seket 750 ribu Pinjem Pinjem Nanti Satu bulan Kita balik Istri saya Bila Sama saya Pak Ini kayak enggak Pak Kasih Uang Tetangga Kita dulu Ya Pokoknya Nak situlah Kumpul Nanti Satu bulan Di balik Ya Saya pinjem 150 Satu bulan Tidak Tidak Ketok Tidak Kok Buyuk Menuh Saya Utang Bayari Lali Sudah Dua bulan Tiga bulan Tidak Ketok Terus Istri saya bilang gini Pak Ya apa Pak Alas Bapak Nola Sampu Nola Yang Tongo Dibetong Antus Saya Bapak Nola Sudah Kita lupa Sudah Betul Melupakan Eh Berapa Bulan Kemudian Dateng Cik Lin Sorry Aku Terus Bayar Ini Cik Lin Aku Butuh Tambah Nolong Seket Temenanku Aku Itu Dube Dalam Hati Petong Nolong Bayar Tambah Nolong Seket Sak Nolong Kapan Bayari Nah Itu Manusia Dengar Itu Manusia Tuhan Saya Sorry Cara Berpikir Kita harus Berapa Cara Berpikir Kita harus Dari Sudut Pandang Alkitab Kalau Tuhan Mengampuni Saudara Tuhan Melupakan Dosa-dosa Saudara Itu Alkitab Saya Ibrani 10 Ayat 17 Kalau Tadi Pagi Sama Ayat 8 Ayat 12 Ini Asal 10 Ayat 17 Ayo Wah Saudara Perlunya Saudara Baca Alkitab Perlunya Saudara Mengerti Firman Tuhan Supaya Saudara Ditipu Oleh Si Jahat Ayo Dua Tiga Aku Tidak Lagi Mengingat Dosa-dosa Bukan Dosa-dosa Dosa-dosa Jama Dan Dan Kesalahan Mereka Jadi Saudara Jangan Mau Ditu Dosa Setan Katakan Saya Dosa Diampuni Dan Sekala Dosa Saya Sudah Dilupakan Doli Tuhan Tepuk Tanya Mbah Tuhan Loh Kalau Saya Tidak Berpatuan Dengan Firman Ini Saudara Mungkin Saya Dari Gembala Saya Punya Kesalahan Tumplek Berk Dosa Oh Dasak Gunung Tapi Alkitab Ini Adalah Janji Tuhan Sebab Itu Pegang Janji Tuhan Maka Hidup Saudara Akan Dipakai Luar Biasa Bukan Saudara Dari Pendeta Dalam Bidang Apapun Saudara Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Kita Masuk Yang kedua Dia Ingat Kita Debu Sebab Itu Jangan Terus Menerus Hidup Dalam Kesalahan Kesalahan Atau Merasa Diri Bersalah Terus Yang Kedua Dia Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Bukan Sebagian Katakan Segala Kong Jawa Ngomong Kwabe Dia Yang Menyembuhkan Segala Penyakitmu Ini Bukan Hanya Teori Ini Harus Dialami Loh Pak Saya sudah Ibadah Coba Periksa Dulu Kalau Saudara Masih Ya Meragukan Cintanya Tuhan Meragukan Firmanya Tuhan Berarti Saudara Percaya Dengan Tuhan Tapi Kalau Kita Percaya Dengan Apa Yang Tuhan Katakan Oleh Bila Tuhan Yesus Engkau Sudah Disembuhkan Itu Betul Ada Dalam Indonesia Seberkali Kali Saya Saksi Saudaraku Saya Sakit Alergi Obat Waras Dokter Ciamik Kasih Obat Waras Begitu Abadnya Habis Saya Gata Lagi Tapi Begitu Saya Mendengar Firman Tuhan Bukan Dari Pendeta Dari Teman Istri Saya Bahwa Bila Tuhan Sudah Menyembuhkan Waktu Itu Saya Dengar Saya Iman Sekarang Saya Kalau Gatel Gak Mau Waktu Itu Garuk Garuk Sama Ngomong Misu Misu Kurang Ajar Dokter Boleh Duit Opat Tintek Wad Saya Gak Boleh Makan Gorengan Gorengan Bayangkan Tiap Hari Makan Iju Ijuan Koy Marmut Koy Kelinci Sudah Aku Wah Kayak Roti Ambil Aris Kasih Mangan Sudah Sudah Aku Nggak Boleh Gorengan Begitu Saya Tahu Makan Gorengan Dalam Dalam Nama Yesus Bilur Tuhan Menyembuhkan Berkati Makan Amin Begitu Makan Gua Tel People Waduh Tapi lain Sekarang Mengeluh Dalam Nama Yesus Saya Sudah Disembuhkan Dalam Nama Yesus Saya Disembuhkan Dalam Nama Sampai Sekarang Saya Sembuh Total Tampak Tampak Mana sih Kabar Joyor Gua Pengijian Mangan Aku Am Goreng Jakarta Kesenangan Saya Nggak Sudah Sudah Saya Harus Ngerim Makanan Makanan Supaya Saya Bisa Terus Melayani Sudah Baik Sudah Kekasih Coba Sudah Baca 1 Petrus 2 24 Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di Dalam Tubuhnya Saat Yesus Jadi Natal Itu Satu Paket Bukan Hanya Kelahiran Saja Natal Satu Paket Dimana Tuhan Yesus Lahir Sampai Dia Taat Mati Di atas Kaisalip Dan Tiga Hari Dia Bangkit Naik Ke Sorga Itu Satu Paket Jangan Hanya Kita Meringati Hanya Hari Kelahirannya Tapi Kita Harus Menghidupi Supaya Kita Yang Telah Mati Terabrosa Hidup Untuk Kebenaran Terus Lo Saya Ngomong Cuma Didik Dua Tiga Oleh Bilur Bilurnya Kamu Telat Jembo Tepuk Tanya Banyak Buat Tuhan Hari Ini Kalau Saudara Mengalami Ketakutan Saudara Mengalami Penyakit Apapun Nama Penyakit Itu Saya Mau Katakan Dengan Saudara Dia Sudah Menyembuhkan Oleh Bilurnya Saya Masih Ingat Waktu Saya Masih Kecil Diajak Mama Saya Sekalipun Mama Saya Waktu itu Belum Kristen Diajak KKR TL Osborne Nggak Tau Nama Osborne Dari Mana Mungkin Pak Masih Ingat Di Lapangan Perak Saudara Luar Biasa Yang Namanya Rumah Rumah Sakit Di Selabah Ini Sampai Kosong Kenapa Orang Dibawa Kesana Semua Dibawa Tandu Semua Waktu itu Saya Lihat Di Sebelah Saya Ketok Moto Saya Sebelah Sudah Laku Ya Nggak Mungkin Dia Bisa Sembuh Kakinya Sama Kecil Sekali Lompoh Iya Nggak Mungkin Sudah Belum Kotbah Belum Altarkol Belum Ditumpangi Tangan Belum Cuma Nyanyi Bilurnya 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 Sungguh Heran Bilurnya Bilurnya Membawa Kesembuhan Asal Percaya Saja Semua Sakit Hilanglah Oleh Tuhan Yesus Ditolong Disuruh Nyanyi Bolak Balik Nyanyian Dulu Pendek Pendek Nggak Kok Saya Dulu Pendek Pendek Betul Percaya Saja Percaya Saja Percaya Yang Beri kita Menang Amin Percaya Saja Di Dalam Darah Percaya Oleh Bercaya Saja Itu Dioleh Terus Kamari Mari Semua pulang Semua Semua Tuhan Tuhan Mora 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 Krentek Krentek Dia Berdiri Saudaraku Saya Sampai Tangkis Loh Loh Kok Is Itulah Tuhan Sampai Mora 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 Saya Tuhan 70 Saudaraku Tapi Saya Tahu Kersis Haleluyah Kekuatan Saya Masih Seperti Kaleb Seperti Orang Umur 40 Haleluyah Saudaraku Yang Kekasih Imani Seluruhnya Jangan Saudaraku Itu kan buat Pak Pendetang Layani Tidak Saudara bisnis Imani Dia datang memberikan kelimpahan Kewada Saudara Saudara sakit Imani Saudara menyembuhkan Saudara belum suami Punya suami Imani Saudara sudah punya suami Pokok Coba Juni Lu Tak penting Keku Saudaraku Kalau saya Ngomong gini Dulu pernah ada Aduh Capek Ini serius Saudaraku Ya Gak apa-apa Dodi ini Gak apa-apa Bulan Desember Waktu itu Saya ngelayani Sama istri saya Oh ikut PA Ikut PA Pemahun Alkitab Eh satu kali Dia itu Mau counseling Sama saya Lah saya memang Sudah denger Maaf ya Dia ini punya Apa yang ngomong Suami Bukan kibir-kibir Suaminya orang Nek kibir-kibir Lak pedo Ini kowor-kowor Suami Sama orang Dia ngomong Eh pil Pil apa Nah gini Gini saudaraku Pilihku Pria idaman Lain Ya tapi Nah dia gini Saudaraku Konseling sama saya Kogun Aku ikut berbuat baik Dia Kebojone Nonggon Jakarta Dia Indok Surabaya Gak Senggrumat Aku Senggrumat Lu kan Nabi Tak Tuk Kono Kelambi Jeleng Istri Saya Lo Ijik Tuk Kono Swempak Tau Bano Dalam Hati Ini Aliran Sesat Ini Gak Boleh Lu Aku kan berbuat baik Loh Ya salah Ya Itu namanya Saudaraku Seperti apa yang dikatakan Firman Tuhan Saudaraku Gak Boleh Oh kita sudah diampuni Nah kita boleh Berbuat dosa Oh Alkitab gak ngomong gitu Kita itu sudah mati Buat dosa Maka itu Rubah cara berpikir kita Kenapa berkat belum turun Kenapa kita belum Ada jawaban Mungkin 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 Kita masih menyimpen sesuatu Ya Bukan kita gak bisa Kalau sudah diingat ke Tuhan Ya bertobat Percayalah Dia akan buka tiga-tiga berlangkit Dan mencurahkan Kesembuhan terjadi Kesembuhan terjadi Ya Nah Ketiga cepat Dia yang mendebusmu Dari Maut Siapa sih Nggak takut mati Orang Kristen Terepot Coba kalau saya tanya Sering kali Saudara Siapa yang percaya Bahwa kalau saudara mati Saudara Masuk Saudara Karena saudara Terima Yesus Wah Angkat tangan Kalau saya lanjutkan Saudara Siapa yang Mau Segera Dipanggil Pak aku Dulu nikmati Berkat Pak 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 Aku Dulu Merit Aneh ya Aneh ya Tapi saya pun Tidak Tidak mati Saudara Jaren Pak Ibu Sesu Lemat Mati Gak enak Sumuk Tapi kita Tidak bisa Menyangkal Perhatikan Kita tidak akan Terus menerus Dikuasai Rasa takut Sehingga kita Tidak bisa Melayani Tuhan Dengan maksimal Alkitab mengatakan 1 Korintus 15 55-57 Perhatikan Ayo Hai maut Dimanakah Kemenanganmu Hai maut Dimanakah Sengatmu Sengat maut Ialah dosa Dan kuasa dosa Ialah hukum Taurat Tetapi apa Yang keras Apa Terus Yang telah Memberikan Kepada kita Apa Kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Berikan tepuk Tanya yang banyak Buat Tuhan Saat kita Percaya pada Yesus Saat kita Terima Baptisan Tuhan Maka kita Mati Bagi dosa Dan 3 hari Kemudian Tuhan Bangkit Kita Begitu Bertobat Terima Yesus Kita Dibangkitkan Maut Tidak berkuasa Lagi Dan kita Memiliki Warga Negara Kerajaan Soria Lupa Aku cek Gampangi Pak Loh Tidak Gampang Bayangkan Tuhan Tuhan Mati Di atas Gajal Dicambuk Dicacimagi Dianiaya Itu Gantinya Saudara Seperti tadi Saya baca Itu semua Harus kita alami Tetapi karena Kristus Sudah Membayar Lunas Sudah Selesai Saudaranya Terima Apa yang telah Tuhan Lakukan dalam Hidup Saudara Maka itu Dikatakan Syukur kepada Allah Yang sudah Memberikan Kepada Kita Kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Kemenangan Tuhan Itulah Kebangkitan Tuhan Itulah Yang diberikan Kepada Saudara Jadi orang Kristen Kalau mulai Memulai Sesuatu Bukan dari Zero To hero Tapi dari From glory Dari Kemenangan To glory Tepuk tangan Yang banyak Buat Tuhan Ya Segala Sesuatu Itu Tuhan Coba kerjakan Hari ini Tadi Setorjo Pembukaan Ibadah Minggu Pastur Yosua Yang layani Saya tanya Yos Orangnya Pak Pak Amper 50 Saudara Itu komplek Tepuk tangan Dulu Buat Tuhan Ada videonya Belum ya Kapan Menimpen Ada Nanti biar dia 50 orang Kok bisa Itu bukan Belum gading Begitu Covid Kita mau buka Gak boleh buka Karena di belakangnya Ada orang yang kena Covid Ya sudah kita berhenti Karena di komplek Perumahan Ya kurang lebih Cuman mungkin 100 orang lah Kita bisa mau disitu Saudara Tapi ini selesai Waduh Kita mau melangkah Itu digandul Yang setan terus Ya oh pokok Ya oh pokok Ya oh pokok Orangnya ya apa Itu komplek Bukan jalan raya Disana ada gereja besar Disana ada gereja besar Tapi yang terakhir Tuhan berkata Bertindak Ya just do it Lakukan saja Saya melangkah Doa malam Ya yang hadir Yang hadir lumayan lah 23 25 Begitu kita buka 40 sekian 45 43 orang Hendrik berapa Hendrik Tepuk tangan yang banyak Tepuk tangan yang banyak Oh nilai Tuhan ada isa Ada yang tanya Pak Nyewa pak Tidak tunggu Kedeng mati Nah nanti Terakhir ya Saya tunjukkan Apa yang telah Tuhan kerjakan Saya percaya Kalau Tuhan sudah sediakan tanah Pasti Tuhan sediakan gedungnya Berikan tempat tangan yang banyak Iya Anak mau ngomong ini Pak Gun Umur betul 10 Semangat ya Pas di rumah ringku mati Kurang ajar Aku didonai Panjang umur sehat-sehat Umur piro El Satus 112 Wah Aku naik kot Baya obo Semangat Nah Sekarang untuk Ketanya Ketanya Tapi kita Buka kitab Masmul Segruwokno Millenial Petukabe Paling Elia Teguh Haleluya Haleluya Belum CR Situ Kusuturjo Sakgrup Sembo Kapan besok Nah Aku kot Iso-Iso uturnya Sik palsu Mencodot kabet Saya ingat orang aku Dulu ada temannya Ateng Kalau saya ingat orang lama Orang Ateng Dia itu pake gigi palsu Duduk di depan Gitu loh Waktu kotba Dia ketawa Namanya orang ketawa Lupa Mencodot Uturnya mencodot Pelabun Pelabun Orang Ateng Gole Istikah Apati Apa Tengel Oco Itu jangan takut Hidup itu jangan takut Saudara punya Tuhan Amin Angkatakan Saudara Letakkan di atas kepala Saudara Sungguh-sungguh serius Katakan dalam nama Yesus Saya menyatakan pada dunia Saya adalah orang yang diurapi Dengan urapan kemenangan Saya menyatakan pada dunia Bahwa saya orang ini Sayang Tuhan Dikasih Tuhan Dengan kasih yang abadi Dan saya adalah orang Yang diberkati Diberkati berkelimpahan Untuk memuliakan Tuhan Amin Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Ya Sudah lakukan Kalau sudah lihat keadaan Saudara akan Lemah Tapi kalau saudara Lihat firman Tuhan Aduh Saudara akan Ya sebelum Yang terakhir itu Saudara Coba saudara baca Ulangan 23 25 Dan 26 Ini tidak ada disini Yuk Ini untuk saudara Saudara percaya Yesus tidak pernah berubah Dulu sekarang Saya bisa lama-lamanya Firmannya tetap sama Ayo Dua Tiga Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu Maka ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah Tengahmu Terus Tetapi Eh tidak akan ada di negerimu Perempuan yang ngeguguran Atau mandul Dan aku akan menggenapkan Tahun umurmu Di tangan kanan Tuhan Umur yang Panjang Di tangan kirinya Kekayaan Kekayaan dan Kemuliaan Saudara tidak akan kekurangan Sesuatu apapun juga Karena firman Tuhan Tetap sama dulu Sekarang sampai selama-lamanya Satu ayat lagi Rumah 9 Ayat 28 Lalu kita masukin terakhir Ayo Baca yang keras Rumah Ya Dua Tiga Sempurna Dan Segera Bangkit berdiri Berikan tepuk tangan yang panjang Ayo bangkit berdiri Bangkit berdiri Katakan haleluya Katakan haleluya Glory Ngomong kiri kanan saudara Ngerti gak kon Ngerti gak kon Jangan kerja Ragu-ragu Sembarang Ragu-ragu Mau lakukan ini Ragu-ragu Bersama Tuhan Kita Pasti dapat Silahkan duduk saudara Yang terakhir Haleluya Yang terakhir Dia yang memuaskan hasratmu Dengan kebaikan Wow Katakan wow Akita mengatakan Kalau aku muda Sekarang aku sudah tua Daud berkata Dan aku tidak pernah melihat Anak cucu orang benar Meminta Minta Roti Masmur 34 Ayat 10 Kalau gak salah ini Ayat 9 Ayat 11 mengatakan Singa muda mati kelaparan Tapi anak cucu orang benar Tidak akan meminta Minta roti Lalu ayat 10 Dikatakan demikian Ayo Baca yang keras Dua Tiga Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya Yang kudus Sebab Tidak kekurangan Dengan orang Berikan kepada kita Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita Tidak sama dengan dunia Berikan kepada kita Wow Kelimpahan Senantiasa Menyertai saudara saya Tuhan akan memuaskan hasratmu Luar biasa Ya Maka itu ayo Ya Jangan saudara tunggu Apa ya Orang lain Jangan tunggu Mari sama-sama dengan kita Maju Sama Tuhan Maka seorang akan melihat Tidak ada istilah kadaluarsa Oh sudah Sudah kunyu sudah tua Tidak mungkin akan terjadi sesuatu Oh sama belam Berkacalah dengan Kolonel Sander Usia 65 tahun Baru menawarkan Yang namanya Bumbu Ketaki 65 loh Tapi sekarang saudara lihat Mendunia Sampai di desa-desa Ketaki KFC Luar biasa Maka itu jangan Ya jangan terus-menerus Kita terus melihat situasi dan keadaan Tahun 23 Begini dan begitu Sudahlah Boleh saudara tahu Ya Bolehlah kita orang bisnis Saudara orang bisnis harus tahu Apalagi kembali Tapi kita harus tahu Kita tidak berdasarkan Apa yang kita lihat dengan mata Kita berdasarkan dengan apa yang kita percaya Firman Tuhan Tidak Pernah Gagal Kita buka tangan yang banyak Tutup Mata saudara Saya panggil Hamba-hamba Tuhan Juga pemusik Bapak Terima kasih Tuhan Kau mengajarkan kami Supaya kami tetap semangat Tuhan Yaitu mengingat Segala Kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan berikan kepada kami Yang Tuhan telah kerjakan di atas bukit jauh juta Yang saat ini Tuhan Kami tahu Tuhan Yang kau bekerja Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Atas firmanmu Sebentar kami amir perjamuan Kuduskan layakan kami Buka mata roh kali ini terus Tuhan Supaya kami lebih dekat Lebih dekat kepada kamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap Haleluya Semua berkata Amin